Oke guys, welcome back to my channel. Nah, jadi di video kali ini kita bakal edit foto menggunakan aplikasi Lightroom dengan filter natural. Namun sebelum lanjut ke videonya, kita lihat dulu contoh filternya. Nah, itu tadi contoh filternya, sekarang kita lanjut ke pengeditannya. Nah, untuk langkah pertama, kita masuk ke menu pencahayaannya. Untuk pencahayaannya, kita tambahkan menjadi 0,10. Untuk kontrasnya, kita turunkan menjadi min 20. Untuk highlightnya, kita turunkan menjadi min 100. Untuk bayangannya, kita tambahkan menjadi 20. Untuk warna putihnya, kita turunkan menjadi min 40. Dan untuk hitamnya, kita tambahkan menjadi 10. Nah, selanjutnya kita atur untuk menu warna ya. Nah, untuk temperaturnya, kita tambahkan menjadi 10. Untuk coraknya, kita lalatkan saja. Dan untuk vibrance-nya, kita tambahkan menjadi 12. Untuk kejenuhannya, kita tambahkan menjadi 10. Nah, selanjutnya kita atur untuk menu campurannya. Untuk warna merahnya, kita lewatkan saja. Sekarang kita atur untuk warna orange. Untuk coraknya, kita turunkan menjadi min 6. Untuk kejenuhannya, kita tambahkan menjadi min 8. Untuk kejenuhannya, kita tambahkan menjadi 8. Dan untuk luminance-nya, kita tambahkan menjadi 8. Selanjutnya, kita atur untuk warna kuning ya. Untuk coraknya, kita turunkan menjadi min 80. Untuk kejenuhannya, kita turunkan menjadi min 24. Untuk luminance-nya, kita turunkan menjadi min 14. Nah, selanjutnya, kita atur untuk warna hijau ya. Untuk coraknya, kita tambahkan menjadi 6. Untuk kejenuhannya, kita turunkan menjadi min 52. Dan untuk luminance-nya, kita turunkan menjadi min 18. Nah, selanjutnya, kita atur untuk warna aqua ya. Untuk coraknya, kita turunkan menjadi min 82. Untuk kejenuhannya, kita turunkan menjadi min 16. Dan untuk luminance-nya, kita turunkan menjadi min 10. Nah, selanjutnya, kita atur untuk warna biru ya. Untuk coraknya, kita turunkan menjadi min 14. Untuk kejenuhannya, kita turunkan menjadi min 36. Dan untuk luminance-nya, kita turunkan menjadi min 54. Nah, kalau sudah, kita klik selesai. Selanjutnya, kita turunkan untuk menu efek ya. Untuk teksturnya, kita menambahkan menjadi min 63. Untuk kejernihannya kita tambahkan menjadi 10 Dan untuk efek kabutnya kita tambahkan menjadi 16 Nah selanjutnya kita asur untuk mendengar terakhirnya yaitu detail Untuk penajamkannya kita tambahkan menjadi 10 Untuk pengurangan S nya kita tambahkan menjadi 16 Dan untuk pengurangan S warnanya kita tambahkan menjadi 18 Nah kalau sudah kita lihat before after nya ya Kemudian kita saling fotonya Terima kasih telah menonton! Nah oke sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat Dan jangan lupa buat kalian semua untuk klik like, komen, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax